Sejumlah pedagang pasar relokasi Wuleri kendal keluhkan sepinya pembeli. Semenjak menempati pasar relokasi, pendebatannya menjadi nihil bahkan tekar. Mereka mengaku jika tetap tidak ada solusi, pedagang yang masih bertahan akan ikut keluar dan berjualan di pinggir jalan bekas pasar yang terbakar. Pasca pasar Wuleri terbakar, sebanyak 1.800 pedagang dibuatkan pasar relokasi yang berada di terminal Bahurekso Kendal. Namun demikian kini karena sepinya pembeli yang masih bertahan hanya terdapat 60 pedagang saja. Pedagang pakaian Arief menuturkan, sebelum dipasar relokasi sehari-hari dirinya rata-rata bisa mendapatkan omset sekitar 500 ribu rupiah. Namun saat ini untuk mendapatkan 100 ribu saja harus menunggu beberapa hari. Perhidupan pedagang kalau bisa itu bisa ditempatkan di pasar yang lama dulu sebelum pasar lama di bukaan. Untuk menjelang bulan puasa sampai hari raya ini. Senada dengan Arief Sularmi dan Atik mengaku hal yang sama. Saat ini jangankah menggaji karyawan, untuk bisa bertahan juga sulit. Kalau di pasar terbakar sehari rata-rata dapat berapa? Oh 2 juta dapat. Kalau di sini nol. Kalau di sini nol. Ya 2 juta itu dapat uangnya kan. Kalau batinya kira-kira berapa? Batinya ya 300 dapat. Kalau di sini nggak dapat? Ya dapat, nggak ada penghasilan di sini. Selama 3 bulan terakhir ini? Ya selama 3 bulan, ya sepi. Pokoknya sepilah. Memang di sini maksudnya dari pertama kita buka sampai sekarang tuh nggak pernah laku. Terus terang. Nggak pernah laku. Kalau memang kita nggak bisa keluar, yang salah tolong dimasukkan sini semua dari satu. Masalahnya kan gini mana pengunjung sudah ada. Cuma kalau lihat-lihat kok masih kosong rumah kosong. Nggak ada penjualan. Jadi pengunjung tak bilang, ah belum ada yang di jualan. Sehingga pengunjung tidak bangun ke sini. Sementara itu Ketua Aliansi Pedagang Pasar Wuleri, Aziz, mengatakan. Pedagang yang keluar dari pasar relokasi memilih menempati pasar desa maupun di rumah masing-masing. Yang pertama karena tempat relokasi yang tidak cocok. Yang kedua karena memang tidak adanya semacam keinginan daripada Pak Guyupan ataupun dari Pemkap untuk segera merealisasi janji-janji untuk meremehkan pasar relokasi tersebut. Seperti diantaranya mengaktifkan bis BRT untuk bisa melalui jalur jalan layang atau melalui taman kota Poleri. Jadi bisa membuat para pengunjung itu lebih punya anggutan armada untuk ke pasar relokasi. Para pedagang berharap pemerintah bisa memberikan solusi. Jika tidak maka mereka akan keluar dari pasar relokasi dan berjualan di pinggir jalan sekitar pasar lama yang terbakar.